Beginilah suasana sidang vonis Verdi Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim memfonis hukuman mati terhadap ex-kadif propampolri Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tampak Rosti Simanjuntak, ibunda mendiang Brigadir Yosua tak kuasa menahan air mata atas rasa syukur terhadap vonis Majelis Hakim. Sementara itu, pihak keluarga Verdi Sambo tak mau memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti persidangan. Majelis Hakim menyatakan Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan merencanakan serta dinyatakan bersalah karena melakukan perusahaan CCTV. Fardis Sambo bersalah melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.